tutorial memflash tali membuat mata dengan menggunakan 4 cabang sebenarnya video ini sudah ada namun kami dapat request dari mas Jonas agar dibikirkan lagi video tutorial membuat mata menggunakan 4 cabang ini dengan warna yang berbeda agar lebih mudah untuk dibelajari oke langsung saja jangan lupa bakar dulu bagian ujung-ujungnya supaya nanti lebih mudah untuk dimasukkan pastikan posisi tali seperti ini setelah dibuka posisi tali seperti ini mirip sejumpat tahap selanjutnya pilih posisi mana yang mau di flash untuk membuat mata tergantung kebutuhan mau pendek, mau kecil atau besarnya sesuai kebutuhan masukkan 2 di atas 2 di bawah jadi 2 di atas 2 di bawah seperti ini nanti posisinya seperti ini ya nanti posisinya seperti ini setelah dimasukkan ke tali ini terserah mau dimasukkan yang di sebelah mana terserah bebas ya masukkan dulu yang di sebelah kanan ya masukkan dulu tadi seperti ini ya posisinya seperti ini setelah dimasukkan satu tahap berikutnya yang sebelah kiri atas masukkan dan lompatin yang dimasukkan tadi lempatin satu ini yang sudah dimasukkan yang kanan tadi lempatin masukkan di depannya yang ini berarti masukkan di depannya sini kita buka dulu talinya agak keras ya masukkan udah setelah seperti ini dimasukkan 2 kanan kiri yang di atas tadi langsung talinya kita balik kita balik seperti ini kita balik seperti ini yang ini kanan yang ini kiri kelihatan ya kawan yang belum masukkan 2 ini kiri kanan 2 yang kiri masuk ke kiri yang kanan masuk ke kanan oke kita masukkan dulu yang kiri bukan 2 kali masukkan yang kiri masukinnya arahnya kesini ya jangan kesana jangan kesana tapi dari sini kesana dari sini kesana yang kiri masukkan pas seperti ini tinggal sisa satu kali lagi tinggal sisa satu kali yang di sebelah kanan ini juga sisa satu masukin langsung masukin aja dari sini kesana setelah sudah masuk semua tarik pelan supaya rapi merata tarik pelan pastikan posisi talinya seperti ini lagi mirip segi 4 kalau posisi tali pertama dimasukin bukan seperti ini artinya tadi ada yang salah harus seperti ini supaya hasilnya nanti rapi ya kawan-kawan setelah sudah seperti ini masuk semua berikutnya tinggal dimasukin dilompatin satu masukin depannya lompatin satu masukkan di depannya begitu seterusnya yang sebelah kanan atas tadi lompatin satu lompatin satu masukkan di depannya putarnya putarnya lompatin satu masukkan di depannya putarnya searah saja ya kesini saja putarnya searah lompatin satu masukkan di depannya putar lagi kelihatan kan lompatin satu masukkan di depannya kelihatan kelihatan supaya rapi pijit pijit lihat lagi pastikan lagi posisi talinya seperti ini lagi kalau tidak seperti ini artinya salah oke selanjutnya juga lagi lompatin satu masukkan di depannya putarnya putarnya searah lompatin satu masukkan di depannya kita kita lagi lompatin satu masukkan di depannya kita lagi jangan sampai salah ya lompatin satu masukkan di depannya pas pas pastikan lagi posisinya seperti ini posisinya sepertinya empat nah kalau tidak seperti ini tidak salah minimal minimal tiga kali minimal tiga kali masuk maksimal terserah ini seperti ini ini agak selang-seling karena warna yang berbeda tapi nanti kalau satu warna dia bagus dia tidak terlalu kelihatan mencolok ini teman-teman terima kasih sudah menonton semoga tutorial ini bermanfaat jangan lupa bagikan juga ke teman-teman anda supaya bermanfaat juga untuk orang lain sekian dulu dari kami dadah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati